untuk bersama-sama melaksanakan acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Sema Hima tahun 2021-2022. Sebelum kita mulai acara hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Laurentin Stefani Arvenda dari program studi S1GC tingkat 3 yang akan memandu jalannya acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Sema Hima tahun 2021-2022. Saya menghimbau kepada para hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan Mixum selama acara berlangsung untuk menjaga ketertiban acara kita pada hari ini. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Saudara Muhammad Yisrael, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, acara Serah Terima Jabatan Sema Hima 2021-2022, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diri di Allah SWT. Untuk yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dan membaca suratul-fatiha. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Yisrael. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yang dilanjutkan dengan lagu Mars Tika Sumitra Keluarga. Hadirin, mohon untuk mengambil sikap yang baik. Belum ada suara. Indonesia Raya dan yang dilanjutkan dengan lagu Mars Tika Sumitra Keluarga. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Indonesia Raya dan yang dilanjutkan dengan lagu Mars Tika Sumitra Keluarga. Terima kasih. 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 Operasional, koordinator Winda Indrawati dengan anggota Dinta Azhara. Lalu untuk si operasional, koordinator Adhanur Muawana dengan anggota Shifa Dwi Mumpuni dan Akhyar Puadi. Selanjutnya saya akan melaporkan Program Kerja Himpunan Mahasiswa Gizi Tahun Akademik 2020-2021. Yang pertama ada rapat bulanan, dilaksanakan dari bulan November 2020 sampai dengan bulan September 2021. Satu, dilaksanakan setiap di minggu keempat bertempatkan Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Yang kedua ada Meet and Fact, waktu pelaksanaannya bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021. Dilaksanakan setiap tanggal 25 bertempatkan di Instagram Himagizi untuk realisasinya terlaksana. Yang ketiga ada pengabdian kesehatan kepada masyarakat, dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021. Berupa poster edukasi yang dilaksanakan di Instagram Himagizi, relawan vaksin khususnya di screening yang dilaksanakan di wilayah Kota Bekasi, relawan rumah sakit yang dilaksanakan di rumah sakit mitra keluarga, dan webinar nasional Gizi berseri yang dilaksanakan di Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Yang keempat ada webinar nasional kolaborasi Avoid Anemia with Nourish Your Blood and Nourish Your Body seri 1. Dilaksanakan tanggal 10 April 2021 bertempatkan di Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Untuk program kerja selanjutnya ada webinar nasional kolaborasi Avoid Anemia with Nourish Your Blood and Nourish Your Body seri 2. Untuk waktu pelaksanaannya tanggal 26 Juni 2021 bertempat di Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Yang keenam ada lomba tingkat nasional memperingati hari lahir Pancasila dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Juli tahun 2021 bertempat di Instagram Himagizi dan Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Yang ketujuh ada bakti sosial dilaksanakan tanggal 30 April 2021 bertempat di Panti Asuhan Nizan Amanah untuk realisasinya terlaksana. Yang kedelapan ada lomba video edukasi gizi bertema Anemia pada Remajah dilaksanakan tanggal 5 April sampai dengan 16 April 2021 bertempat di Instagram Himagizi. Untuk realisasinya terlaksana. Yang kesembilan ada lomba video edukasi gizi bertemakan inovasi pangan terkait mencegahan anemia. Dan untuk yang terakhir ada brainstorming. Untuk realisasinya tidak terlaksana. Untuk realisasinya tidak terlaksana karena waktu bersamaan dengan kegiatan webinar nasional. Dan untuk yang terakhir ada brainstorming untuk realisasinya tidak terlaksana karena waktu bersamaan dengan adanya lomba nasional hari Pancasila. Selanjutnya untuk persentase program kerja himpunan mahasiswa gizi periode 2020-2021. Kesimpulannya 82% program kerja terlaksana dan 18% program kerja tidak terlaksana. Selanjutnya adalah dokumentasi dari program kerja himpunan mahasiswa gizi. Yang pertama ini merupakan dokumentasi dari kegiatan webinar nasional kolaborasi. Selanjutnya ada dokumentasi dari program kerja meet and fact. Selanjutnya ada dokumentasi dari program kerja lomba hari Pancasila. Dan yang terakhir ada dokumentasi dari bakti sosial. Untuk selanjutnya ada prestasi akademik maupun anak non-akademik dari mahasiswa gizi selama periode 2020-2021. Yang pertama ada Tria Maulidah Hadiati, mahasiswa gizi tingkat 3. Prestasinya juara 1 lomba cover lagu tingkat nasional yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa gizi stikers mitra keluarga pada tanggal 8 Juni sampai dengan 31 Juli. Prestasi selanjutnya juara 2 lomba cover lagu tingkat lokal. Dalam rangka memperingati hari Kartini pada acara Kreni Day yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 28 April 2021. Lalu yang kedua ada Claudia Vida dari mahasiswa gizi prodit tingkat 3. Prestasinya juara 2 lomba cover lagu tingkat lokal dalam acara aksi bersama stikers mitra keluarga yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 27 Agustus 2021. Lalu yang ketiga ada Fathya Zalda, mahasiswa gizi tingkat 3. Prestasinya juara 3 lomba poster tingkat nasional pada kegiatan lomba poster peringatan hari donor darah nasional tingkat mahasiswa yang diselenggarakan oleh medical team sekolah vokasi IPB dengan tema tebarkan setetes darah ciptakan persaudaraan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2021. Lalu yang keempat ada Mika Pauli Nasiagian, mahasiswa gizi tingkat 3. Prestasi juara favorit lomba poster tingkat nasional dalam acara aksi bersama stikers mitra keluarga yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 27 Agustus 2021. Yang kelima ada Syarifah Fauziah, mahasiswa gizi tingkat 2. Prestasi juara 1 lomba video edukasi gizi yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa gizi Universitas MH Tamrin, stikers mitra keluarga dan stikers pertamideka dengan tema inovasi pangan kecegahan anemia. Selanjutnya ada Lusia Advenita, mahasiswa gizi tingkat 3. Prestasi juara 1 lomba English Speech Contest yang diadakan stikers mitra keluarga dalam acara aksi bersama stikers mitra keluarga. Diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 27 Agustus 2021. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu dosen. Saya Sofya Maharani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Tahun Akademik 2020-2021. Izin melaporkan laporan pertanggung jawaban Hima D3TLM. Berikut saya paparkan struktur organisasi ketuanya saya sendiri Sofya Maharani dengan Sekretaris Agung Marcelli Sihotang, Bendahara Salsabella Mariska, si Humas Fikiramanda dan Gevira Syahrotol Aini, Si operasional ada Friska Amelia dan Gwinur Cahyo, si redaksional Panggita Diyah, Yuniar dan Salsabila. Selanjutnya program kerja. Yang pertama ada rapat bulanan dengan kegiatan evaluasi kinerja bulanan pada waktu pelaksanaan November 2020-2021. Tempat pelaksanaannya di Zoom Meeting, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya peringatan Hari Pahlawan dengan mengadakan lomba make-up dan cosplay serta lomba puisi. Waktu pelaksanaannya 10-30 November 2020, tempat pelaksanaannya via online terlaksana. Selanjutnya bakti sosial dengan kegiatan edukasi tentang lifestyle on pandemic. Pada tanggal 18-24 Desember 2020, tempat pelaksanaan Instagram via adhimatelmmk, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya peringatan Hari Kanker Sedunia dengan edukasi kelainan sediaan hapus darah tepi pada penderitaan leukemia. Pada tanggal 4 Februari 2021, melalui Instagram, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui program kerja PLEMIVA atau Please More Information from ATLM pada tanggal 15 Februari sampai 30 Maret melalui via Instagram, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya masih dalam program kerja PKM, terdapat webinar nasional tentang update pemeriksaan COVID dan manajemen waktu dan pikiran di masa COVID pada tanggal 16 Januari dan 13 Maret melalui Zoom Meeting, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya menjadi relawan COVID-19 di RS Mika pada tanggal 20 Juni sampai 31 Agustus 2021 di beberapa cabang Rumah Sakit Mitra Keluarga Timur, Barat, Cikarang, Depok, Cibubur, Kelapa Gading, dan Bintaro. Selanjutnya program kerja relawan vaksinasi COVID-19 pada tanggal 4, 5, 10, dan 11 September 2021 di beberapa titik wilayah di Kota Bekasi, kegiatannya terlaksana. Selanjutnya ngobat podcast atau ngobrol bareng TLM sebanyak 5 episode yang dimulai dari episode 0 dari bulan April sampai November melalui recording online dan via aplikasi Anchor, Spotify, Apple Podcast, PodcastCast, Breaker, Google Podcast, dan Radio Publik kegiatannya terlaksana. Selanjutnya program kerja sharing session dengan kegiatan sharing antar mahasiswa strategi organisasi dalam manajemen waktu pada tanggal 6 November 2021 tempat pelaksanaannya via Zoom. Kegiatannya tidak terlaksana karena kurangnya manajemen tim dan keterbatasan waktu. Selanjutnya ada webminar tanggal 30 Oktober 2021 via Zoom kegiatan tidak terlaksana karena kurangnya manajemen tim, keterbatasan waktu, dan SKP. Selanjutnya berikut keikutsertaan dengan organisasi eksternal yaitu IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Indonesia, ada Baksos, ada Masyawara Wilayah, dan Dapat Kerja Wilayah. Selanjutnya ada IMATELKI Collaboration Summit, Kongres Nasional, Pelatihan Kadar Nasional, Pelatihan Kadar Wilayah, dan TSEA atau Tanya Jawab seputar info analis kesehatan yang semuanya diadakan via Zoom meeting, semuanya terlaksana. Selanjutnya masih dalam program kerja dengan organisasi eksternal atau IMATELKI, Sosialisasi Wilayah, Open House DPW IMATELKI Jakarta, IM Volunteer Opa Omade, Disnatalis, IMATELKI versus COVID-19, atau GEMSIA, Gerakan Mahasiswa Analis Kesehatan. Selanjutnya terdapat MSC, Medical Laboratory Teknologi Student Conference pada 2021, dan Webminar Nasional Kerjasama Fisioterapi dan TLM dalam menangani pasien stroke ischemic. dan waktu pelaksanaannya dari bulan Mei sampai bulan September melalui Zoom meeting kegiatannya terlaksana. Proker Hima yang berjalan yang terrealisasi terdapat 75% dan yang tidak terlaksana terdapat 25%. Berikut dokumentasi kegiatan dimulai dari rapat bulanan, peringatan hari pahlawan, bakti sosial, lifestyle on pandemic melalui Instagram. Selanjutnya dokumentasi peringatan hari kakar sedunia, pengabdian kepada masyarakat, dan webminar nasional yang diadakan secara online. Selanjutnya dokumentasi kegiatan di mana mahasiswa menjadi relawan COVID di rumah sekitmen terkeluarga dan relawan vaksinasi di beberapa titik di kota Bakasi. Selanjutnya kegiatan program kerja podcast yang diadakan via online dan di-share melalui beberapa aplikasi terkait. Selanjutnya berikut dokumentasi bersama organisasi eksternal Ima Telki. Baik via offline maupun online. Selanjutnya prestasi mahasiswa Prodi Telem. Selanjutnya atas nama Marcella Salsabila, juara satu make-up dan cosplay tingkat lokal. Kegiatan lomba peringatan hari pahlawan yang diadakan oleh Himatel M. Stikis Mitra Keluarga. Selanjutnya atas nama Dara Titan. Kegiatan lomba peringatan hari pahlawan yang dimenangkan pada juara dua perlombaan puisi. Selanjutnya atas nama Gavira Syahrotol Aini pada lomba peringatan hari pahlawan pada peserta cosplay dan make-up. Selanjutnya Ivel Afrianti memenangkan lomba fotografi pada lomba peringatan hari pahlawan aktor Bina Insani. Selanjutnya kegiatan International Talk Show dan Medical Lab Laboratory Teknologi Student Conference Call for Action on Student Collaboration Across Nation Selanjutnya atas nama Ayur Rahmawati. Pada lomba Kreni Days yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Stikis Mitra Keluarga dimenangkan pada juara satu lomba poster. Selanjutnya atas nama Anindadiyah Aino pada lomba Kreni Days memenangkan juara tiga lomba cover lagu bersama dengan Rafina Fatih. Selanjutnya Anissa Khusnal Hotimah pada lomba Kreni Days memenangkan lomba cover lagu. Selanjutnya Marsyela Salsabila pada lomba Kreni Days memenangkan lomba juara dua cover tiktok. Selanjutnya atas nama Yoke Betiolanda Gujali dan Geopi Rasyah Rotul Aini, Kholilah memenangkan lomba puisi pada lomba Kreni Days yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Stikis Mitra Keluarga. Selanjutnya atas nama Vicky Ramanda memenangkan lomba fotografi pada Senat Mahasiswa Stikis Mitra Keluarga ke-7. Berikut dokumentasi kegiatan beberapa sertifikat nama-nama yang sudah disebutkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Ketua Hima Farmasi tahun 2020-2021. Memohon izin untuk kompresentasikan LPJ atau laporan kerja Hima Farmasi periode 2020-2021. Sebelumnya saya akan memaparkan struktur organisasi Hima dari Farmasi 2020-2021. Ada pun untuk Ketua Hima dengan saya sendiri Muhammad Yusri Hitu dengan sekretaris Ega Kiki Andriani dengan bendaharanya Jessica Hermawat. Untuk Sehumasnya koordinatornya di Pia Islami untuk anggotanya Angelina Sianti. Saya redaksionalnya koordinatornya Maria Fini. Saya redaksional anggotanya Ranti Amanda. Saya untuk operasional dan koordinatornya Tujuyunensi. Beranggota Nur Anissa dan Angelina Albu. Selanjutnya ada tempel kegiatan penanimasi suasana dan informasi tahun akademik 2020-2021. Ada pun dengan kegiatannya ada tujuh. Yang pertama itu rapat. Yang kedua ada poster dengan tema kesehatan. Yang ketiga ada konten IG dan Youtube. Yang keempat ada seminar atau webinar. Yang kelima ada PTM. Yang keenam ada World Parmasi Day. Yang ketujuh ada Taksol Parmasi. Selanjutnya laporan kerja Hima Parmasi pada tahun 2020-2021. Yang kesatu ada rapat tiap bulan Hima S atau Parmasi. Dengan waktunya setiap bulan pada minggu keempat. Tempatnya di Zoom Meeting untuk realisasinya terlaksana. Yang kedua ada poster dengan tema kesehatan. Waktunya setiap akhir bulan tempatnya posting di Instagram untuk realisasinya terlaksana. Yang ketiga konten IG Hima Parmasi dan Youtube S1 Parmasi dengan tema kesehatan. Waktunya setiap dua bulan pada minggu pertama dan minggu tiga. Tempatnya Instagram dan Youtube untuk realisasinya terlaksana. Yang keempat ada seminar atau webinar dengan berjudul Pemilihan Suplemen Kesehatan yang tepat dan manfaat suplemen probiotik untuk memelihara daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Waktunya tanggal 26 Juni 2021 pukul 9-12. Tempatnya di Zoom Stickers realisasinya terlaksana. Yang kelima itu ada PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Ada tiga jenis. Yang pertama itu edukasi pembuatan di BAM untuk memelihara bibir pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada relawan COVID-19 di RS Utra Keluarga. Yang ketiga ada relawan vaksinasi di Bingkes. Waktunya pada 28 Agustus 2021 pukul 9 sampai pukul 11 Mei. Tempatnya di Zoom itu. Untuk rewangan COVID-19 dan vaksinasi di tahun 2021 yang bertempat di RS Utra Keluarga dan di Dinas Kesehatan. Untuk realisasinya terlaksana. Yang keenam ada World Pharmacy Day. Pemasangan tuibung pada media sosial dengan tema transformasi kesehatan global. Waktunya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 0-0 sampai 23.59 Mei. Tempatnya Instagram dan WhatsApp. Untuk realisasinya terlaksana. Yang terakhir itu ada Tau So Farmasi dengan berjudul Curhatan Hati Lulusan Farmasi. Waktunya hari Senin 1 November 2021 pukul 19 sampai kukul 20. Tempatnya di Instagram realisasinya terlaksana. Ada pun presentasi kegiatan Hima S1 Farmasi 2020-2021. Untuk yang terlaksana 100% dan tidak terlaksana 0%. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan. Yang pertama ini ada dokumentasi rapat Hima S1 Farmasi. Dokumentasi yang kedua itu ada webinar nasional. Dokumentasi yang ketiga itu ada webinar atau PKMB. Dokumentasi yang keempat itu ada lewat COVID-19 dan resmi tak keluarga. Dokumentasi kegiatan yang ke-6 ada relawan vaksinasi di Duntas atau Pukesmas. Dokumentasi yang ketujuh ada poster kesehatan. Dokumentasi kegiatan yang ke-8 ada World Farmasi Day. Dokumentasi yang ke-9 ada Instagram dan Youtube. Dokumentasi yang ke-10 ada dokumentasi takso dan takso farmasi. Selanjutnya ada presentasi mahasiswa S1 Farmasi di bidang akademik tahun 2020-2021. Bidang akademiknya nasionalnya itu ada 6 mahasiswa dan di internasional ada 2 mahasiswa. Untuk presentasi di bidang non-akademik, untuk lokalnya ada 10 mahasiswa dan nasionalnya ada 10 mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Destia Ramadanti, selaku Ketua Impunan Mahasiswa Keperawatan PLD 2020-2021. Di sini saya akan melaporkan pertanggung jawaban Hima Keperawatan PLD 2020-2021. Yang akan dibahas adalah struktur organisasi, kemudian program kerjanya, lalu presentasi, presentase, dan dokumentasi kegiatan. Di sini ada struktur organisasi Hima Keperawatan PLD 2020-2021. Hima Keperawatan PLD itu ada 11 orang yang diketuai oleh Destia Ramadanti, saya sendiri, Alis Kertaris, Arinda Dwi, kemudian Bendahara, Duintia Safira, kemudian ada si Humas, Sabrina, dan Anggita, kemudian ada si redaksional, Tessa Ivita Sari, lalu Sri Damayanti, dan Yulianti. Ada si operasional, Wiwit Widiawati, Rusman Hadiatma, dan Adelia Putri. Selanjutnya, program kerja Hima Keperawatan. Yang pertama ada share happy dengan satu setelah laksana. Waktu pelaksanaan 9 Maret 2021 dilakukan melalui Pia Zoom dengan sasaran seluruh mahasiswa PLD Keperawatan. Yang kedua ada study banding organisasi terlaksana, dilakukan internal maupun eksternal. Untuk study banding organisasi internal ataupun silaturahmi dengan Hima S1 Gizi dan Hima S1 Farmasis, dikasih mitra keluarga, dilakukan tanggal 29 Mei 2021 melalui Pia Zoom. Study banding organisasi eksternal dilakukan oleh Hima Keperawatan S1 Gizi dan Hima Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta, dilakukan tanggal 5 Juni 2021 melalui Pia Zoom juga. Kemudian yang ketiga ada kewirausahaan, itu nursing art, itu terlaksana. Pembuatan proposal dan revisi itu ada 19 April sampai 26 April 2021, disetujui 30 Juni 2021. Untuk pembuatan desain produk dan revisinya itu ada dari tanggal 20 April sampai 6 Mei 2021. Kemudian untuk promosi penyebaran flyer, itu di tanggal 10 September 2021. Keterangannya, sudah dipromosikan tetapi belum ada yang membeli. Yang keempat, yaitu kerjasama komunitas atau organisasi. Di sini terlaksana untuk pengumpulan berkas 9 Agustus 2021, kemudian ada tahap wawancara untuk memasuki Ilmiki di tanggal 30 Agustus 2021, kemudian mengikuti kongres yang diadakan Ilmiki di tanggal 24 sampai 26 September 2021. Lalu akhirnya kita dilantik di tanggal 2 Oktober 2021. Jadi, IMA Keperawatan Sikus Mitra Keluarga masuk ke organisasi Ilmiki atau Ilkatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia dikirimkan dua delegasi mahasiswa satu keperawatan Sikus Mitra Keluarga. Kegiatan seluruhnya dilakukan via Zoom. Yang kelima, ada mading terlaksana dari bulan Oktober 2020 sampai Agustus 2021. Bentuknya itu poster di-upload di Instagram IMA Keperawatan. Kemudian ada HBK atau Hari Besar Kesehatan terlaksana waktu pelaksanaannya Oktober 2020 sampai Agustus 2021. Bentuknya poster kemudian di-upload di Instagram IMA Keperawatan. Yang ketujuh, ada seminar kesehatan nasional terlaksana pada tanggal 7 Agustus 2021 dilakukan webinar yang berjudul update penata laksanaan komprehensif pasien dengan kelainan kaput jantung. Yang kedelapan, ada keprofesian terlaksana di tanggal 12 Oktober 2021 dilakukan di auditorium Sikus Mitra Keluarga. Selanjutnya, yang kesembilan, ada pengabdian kepada masyarakat atau PKM terlaksana mahasiswa keperawatan melakukan kegiatan relawan di Rumah Sakit Mitra Keluarga dilakukan pada rentang bulan Januari 2021 sampai Juli 2021. Kemudian juga melaksanakan kegiatan relawan vaksinator dilaksanakan pada rentang bulan Agustus 2021 sampai September 2021. Selanjutnya, ada pensi mini-prodi. Statusnya itu tidak terlaksana. Pembuatan proposal dan revisi dari tanggal 17 Mei sampai 24 Mei 2021 sudah disetuju tanggal 22 Juli 2021. Tindak lanjutnya, alasannya kenapa tidak terlaksana karena waktu persiapan yang terbatas, kurang matangnya manajemen tim. Selanjutnya, ada mengikuti lomba disnatalis terlaksana di tanggal 18 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2021. Lalu yang terakhir, ada lomba akademik terlaksana dari bulan Oktober 2020 sampai November 2021 diikuti oleh mahasiswa keperawatan. Persentase program kerja di mahasiswa keperawatan periode 2020-2021. Keterangan total program kerja itu ada 12. program kerja yang terlaksana ada 11. Total program kerja yang tidak terlaksana 1. Jadi presentasenya yang tidak terlaksana 8 persen, yang terlaksana 92 persen. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi kegiatan mahasiswa keperawatan periode 2020-2021. Ini awal di latihan, dokumentasi latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Selanjutnya ada mading hima keperawatan yang diposting di Instagram, hima keperawatan mitra keluarga. Selanjutnya ada hari besar kesehatan hima keperawatan. Kemudian ada dokumentasi kegiatan share happy. Selanjutnya dokumentasi kegiatan bergabungnya hima keperawatan dengan organisasi ilmi. Lalu ada dokumentasi publikasi artikel dari mahasiswa keperawatan setiap metra keluarga. Selanjutnya ada webinar bersama dengan dosen, webinar series. Selanjutnya PKKMB, satu keperawatan ekstensi. Kemudian ini ada dokumentasi setiap banding organisasi. Lalu ada dokumentasi kegiatan mahasiswa sharing publikasi mahasiswa. Selanjutnya dokumentasi webinar kesehatan nasional dengan judul update. Selanjutnya ada kegiatan relawan mahasiswa di rumah sakit mitra keluarga. Selanjutnya. Ada relawan vaksin oleh mahasiswa. Prodi keperawatan. Di sini ada penghargaan keikut sertaan stikers mitra keluarga sebagai vaksinator. Selanjutnya ada dokumentasi dari PKKMB mahasiswa keperawatan 2021 sampai 2022. Selanjutnya dokumentasi seleksi tahap wawancara himpunan mahasiswa keperawatan 2021-2022. Selanjutnya ada dokumentasi pemilihan himpunan mahasiswa keperawatan 2021-2022. Kemudian ini ada daftar lomba akademik non-akademik mahasiswa 2021-2020-2021. Saya akan sampaikan yang juara saja ya. Yang pertama ada lomba poster menuju peringatan hari AIDS sedunia. Itu juara satu. Diikuti oleh mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3 yaitu Galuchi Gravin Shah. Selanjutnya ada lomba cosplay make up dari Himatel Ems, stikers mitra keluarga, juara tiga. Diikuti oleh mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 2, Diana Tika Azmi. Kemudian ada kompetisi SI Nasional dari NSID 2021. mendapatkan juara harapan pertama dari mahasiswa S1 Keperawatan Bidanurul Huda, Novita Sari, Susti Kartika Dewi. Selanjutnya ada kompetisi SI Nasional dari NSID 2021. Juara satu dari mahasiswa D3 Keperawatan Eka Rahmawati. Selanjutnya, slide selanjutnya. Terdapat lomba cipta pantigraf, cerpen tiga paragraf, 2021. Menang menjadi penulis terpilih dan karyanya dibukukan dari mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 2 yaitu Elda Mariani. Selanjutnya, lomba menulis surat nasional, 2021. Sebagai penulis terbaik pembuatan surat untuk Indonesia, diikuti oleh Latisha Hermanda dan Elsie Sofiatur. Selanjutnya, ada lomba Cranny Day, Creative Event of Card Finish Day 2021 yang diadakan di Stikas Mitra Keluarga, yaitu lomba poster Ariandra Dui, juara dua, kemudian Sophie, juara tiga. Selanjutnya, lomba Cranny Day 2021 yang dilakukan di Stikas Mitra Keluarga untuk lomba Tik Tok, dimenangkan oleh juara satunya, Cintia Maretanya. Selanjutnya, ada lomba Cranny Day, khusus lomba cover lagu. Selanjutnya, untuk lomba Cranny Day, khusus lomba cipta puisi, yang dimenangkan oleh Elsie Sofiatur Kwada, juara dua, dan Wafiq Azariah dan Kristina Ayuning Pias, juara tiganya. Selanjutnya, untuk disnatalis ke-7, Stikas Mitra Keluarga, lomba cipta puisi, juara satu, Fadi Yahdara, dan juara duanya, Astridah Fitriani. Disnatalis ke-7, Stikas Mitra Keluarga, lomba Tik Tok, ada Denisa Safara, juara satu. Disnatalis ke-7, Stikas Mitra Keluarga, lomba vlogger, juara satu, yang mengikuti lomba, yaitu Ratna Purnama Sari, Robiatul Adawiyah, Rana Salsabila, Sinta Dewi. Kemudian, ada International Poetry Writing Competition, 2021, menjadi top 250 finalis, yang diikuti oleh Elda Mariani, dari S1 Keperawatan. Selanjutnya, ada SI Competition Stikas Majapahit, 2021, sebagai 10 karya terbaik, dari LC Sopiatul Puadah, lalu ada Lomba SI Nasional Prasaspi, 2021, juara dua, LC Sopiatul Puadah. Selanjutnya, ada Lomba Artikel Nasional, disnatalis turusan keperawatan, Politektas, Kementes, Yogyakarta, 2021, juara tiga, LC Sopiatul Puadah. kemudian ada IPB Culture Fest, Lomba Tari, juara dua, tim tari, yang di dalamnya juga terdapat, mahasiswa keperawatan. Terus, selanjutnya, ada Lomba SI Nasional, Milatro di S1 Kebidanan, 2021, menjadi top 10, atau peringkat keempat, yaitu, LC Sopiatul Puadah. Jadi kesimpulannya, total lomba yang diikuti itu, ada 32 lomba, lomba yang menang, dengan kategori juara 1 sampai 3, dan harapan 1 sampai 3 itu, yang internasional belum ada, yang nasional 6 lomba, lokal 10 lomba, total 16 lomba, yang dimenangkan. Juara terfavorit, atau 10 besar, atau terpilih, yang internasional itu ada 1, nasional 10, lokal pidada, total 11 lomba. Sekian, laporan penanggung jawaban, dari, Hima Keperawatan, 2020-2021. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia laporan pertanggung jawaban dari Hima. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan, laporan pertanggung jawaban SEMA, yang akan disampaikan, oleh saudari Claudia Fida, selaku ketua SEMA tahun 2020-2021. Selamat sore, kepada Ibu Bapak dosen, dan teman-teman semua, yang saya kasihi. Saya, Claudia Fida, dari Prodi, S1 Gizi, selaku ketua senat mahasiswa, periode 2020-2021, izin untuk melaporkan, laporan pertanggung jawaban, senat mahasiswa, periode 2020-2021. Yang pertama adalah, struktur organisasi senat mahasiswa, 2020-2021. Ketua, yang dijabat oleh saya sendiri, Claudia Fida, dari Prodi S1 Gizi, Wakil Ketua, yang dijabat oleh Dida Nurul Huda, dari Prodi S1 Keperawatan, Sekretaris, yang dijabat oleh Galuh Anjani, dari Prodi S1 Farmasi, Bendahara 1, yang dijabat oleh Oktav Yaningsih, dari Prodi S1 Gizi, Bendahara 2, yang dijabat oleh Adinda Marsha, dari Prodi S1 Farmasi. Selanjutnya, inilah yang berjabat dari Si Humas, Next, Si Agama, Next slide, Selanjutnya, yang menjabat, ada Lia Oktaviani dan Tim, Next slide, Dia Savitri dan Tim, Next slide, Si Kewirausahaan dan Tim, Next slide, Dinda Sukmatiara dengan Tim, Next slide, Si Minat dan Bakat, inilah Timnya. Next slide, Total dari Senat Mahasiswa periode 2020-2021, Berjumlah 33 orang. Selanjutnya, Program Kerja Senat Mahasiswa. Yang pertama adalah rapat bulanan, dilaksanakan setiap minggu keempat melalui Zoom Meeting, yang kedua, Cinta Alma Mater. Dalam proker Cinta Alma Mater ini, mengwajibkan setiap seluruh mahasiswa-mahasiswi stikas mitra keluarga, untuk mengenakan seragam tambahan, yaitu Alma Mater, yang dilaksanakan setiap bulannya pada minggu keempat. Kemudian, ada apps, atau asik bersama stikas mitra keluarga, dilaksanakan tiga kali pada bulan Maret, April, dan Mei, melalui live Instagram, etsema underscore stikas mk. Untuk tema-tema dalam talkshow tersebut, yang pertama, pilar utama untuk meningkatkan kesehatan pada masa pandemi, sharing and talking to be student in stikas mitra keluarga, penyuluhan dan pengendalian penyakit tidak menular, diabetes pada remaja. Yang selanjutnya adalah, ibadah rohis atau rohani Islam, yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali, pada minggu pertama dan minggu ketiga. Ibadah rohis atau rohani Kristen, yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali, pada minggu pertama dan minggu ketiga, melalui Zoom meeting. Selanjutnya, terdapat perayaan hari Natal, atau Christmas in Pandemic, dilaksanakan hari Jumat, pada tanggal 15 Januari tahun 2021, melalui Zoom meeting. Selanjutnya ada, The Disnatalist and Independence Day, yang bernama Disnatalist Ex-Axis Stikas Mitra Keluarga. Dilaksanakan pada tanggal 9, sampai 28 Agustus tahun 2021, melalui Zoom meeting. Pada program kerja Disnatalist ini, dihadirkan berbagai perlombaan, mulai dari tingkat lokal, sampai ke tingkat nasional, dengan 14 provinsi, yang mengikuti lombanya. Yang selanjutnya adalah, Proctor Ngabuburit Yu, dilaksanakan pada tanggal 1, sampai 7 Mei tahun 2021, melalui Zoom meeting. Pada Proctor Ngabuburit Yu, diadakan berbagai lomba-lomba bertemakan islami, dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya, Beauty Class, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021, melalui Zoom meeting. Peningkatan Soft Skill, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, melalui Zoom meeting. Selanjutnya, layanan keprofesian, yaitu tips dan trik pelatihan pelamaran kerja, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 September tahun 2021, melalui Zoom meeting, yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir. Health Poster and Games Corner, dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai 8 Oktober tahun 2021, melalui story dan feed Instagram, atsema underscore stikesmk. Selanjutnya, PKKMB mahasiswa baru tahun 2021, dilaksanakan dari tanggal 21 sampai 23 September tahun 2021, melalui Zoom meeting. Selanjutnya, program kerja unggulan, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, melalui feed Instagram, atsema underscore stikesmk. Program kerja unggulan ini, dilaksanakan untuk, mengapresiasi setiap hima, karena telah menciptakan atau mencetuskan, program kerja unggulan, di antara program kerja yang lain. Selanjutnya adalah Baksos, atau Bakti Sosial Tidak Terlaksana, dikarenakan keterlambatan dalam pengajuan asesi proposal. Selanjutnya ada Cranny Day, dalam memperingati hari Kartini. dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 April tahun 2021, melalui Zoom meeting. Dalam Cranny Day, diadakan berbagai lomba-lomba di tingkat lokal. Layanan minat dan bakat, yang pertama, UKM Teater. Selama 4 bulan, dilakukan setiap minggunya di hari Jumat, melalui Zoom meeting. Yang kedua, UKM Tari. dilaksanakan pada bulan Maret, Juni sampai bulan Agustus, tahun 2021, melalui Zoom meeting. Untuk layanan minat dan bakat, UKM Badminton, UKM Volley, UKM Taekwondo, UKM Tenis Meja, UKM Futsal, tidak terlaksana dikarenakan pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah LDKM, atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, on progress, akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan selanjutnya. Presentase program kerja Senat Mahasiswa tahun 2020-2021, yang terlaksana, 76 persen, dan yang tidak terlaksana, 24 persen. Berikut adalah foto-foto pendekumentasian kegiatan. Yang pertama, rapat bulanan, asik bersama stikas mitra keluarga atau apps, perayaan hari Natal, Christmas in pandemic, this Natalis, and Independence Day, Beauty Class, Roh Kris, Rohis, dan yang selanjutnya ada dokumentasi dari Program Kerja Layanan Keprofesian, Halt Poster and Games Corner, Cranny Day, UKM Theater, UKM Tari, peningkatan soft skill, Ngabu Burit Yu, dan yang terakhir adalah cinta alma mater. Sekian pelaporan pertanggung jawaban dari Senat Mahasiswa periode 2020-2021. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih saudari Claudia atas laporan pertanggung jawaban dari Senat. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Wakil Tiga kepada Ibu Nurse Lisbeth Pardede, ASKEP-ANKEP, saya persilahkan. Masih di mute, Bulis. Oke. Sudah asik deh, asik bersama stikers mitra keluarga. Baik, terima kasih kepada saudara MC, saudara Loren dari Prodias Satu Gizi. Saya izin menyampaikan sambutan sekaligus pengarahan untuk acara serah terima pengurus Senat dan Himpunan Mahasiswa Tahun Akademik 21-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan stikers mitra keluarga, Kaprodi, dan seluruh tenaga kependidikan serta tenaga penunjang. Marilah kita mengucap syukur, karena pada sore hari ini kita dapat melakukan acara serah terima sekaligus pelantikan yang akan dilaksanakan, serah terima dari pengurus Semahima Tahun Akademik 2021 kepada pengurus terpilih Semahima Tahun Akademik 2021-22. Sebelum dilakukan serah terima dan pelantikan, akan saya laporkan jumlah personil dari pengurus Semah yang telah dilakukan pemilihannya dua minggu yang lalu. Pengurus Semah saat ini berjumlah 30 orang, dan izin namanya tidak saya sebutkan satu persatu, nama yang saya sebutkan adalah pengurus inti, yaitu yang pertama ketua adalah Elda Mariani dari mahasiswa S1 Keperawatan semester lima, kemudian Wakil Ketua adalah Sinta Nuria dari Prodi S1 Farmasi, kemudian Sekretaris adalah Yuniar Rohmah dari Prodi D3 TLM, Bendahara satu adalah Anggi Indah Pratiwi dari Prodi S1 Keperawatan, dan Bendahara dua adalah Natswa Patiha Putri dari S1 Farmasi. Kemudian ditambah dengan 25 personil yang terbagi dalam berbagai bidang atau unit UKM. Kemudian setelah dilakukan pelantikan dan serah terima dari pengurus SEMA-HIMA akan dilanjutkan dengan pelatihan dasar kepemimpinan yang akan dilaksanakan setelah pelantikan ini sekitar satu atau dua minggu yang akan datang. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Bidang Kemahasiswaan, mengucapkan terima kasih kepada pengurus SEMA dan HIMA tahun akademik 2021-2022. Salud dan bangga atas prestasi yang sudah kalian peroleh, walaupun pada masa pandemi, kalau Ibu Cermati tadi laporannya, hampir 80 persen, bahkan keperawatan hampir 100 persen program kerjanya terlaksana. Berarti dengan kata lain, pandemi bukan menjadi halangan untuk kita, untuk mahasiswa, untuk melakukan suatu kreativitas. Ini patut ditiru dan patut diapresiasi oleh semua yang hadir di sini, bahwa kepengurusan di bawah Claudia berusaha memberikan yang terbaik. Kalau kita Cermati tadi ada lomba, meliputi lomba lokal sampai internasional. Walaupun mungkin pencapaian target yang ditetapkan dari bagian atau bidang kemahasiswaan, ada yang belum tercapai, tapi ini sudah merupakan awal yang patut kita berikan apresiasi. Kali lagi, terima kasih. Kami masih meminta untuk pengurus yang lama, untuk memberikan nanti arahan-arahan kepada pengurus yang baru, kira-kira apa yang positif itu disampaikan, apa yang masih perlu ditingkatkan disampaikan. Jadi mohon kerjasamanya. Kemudian untuk nanti pengurus yang akan dilantik, kami sampaikan selamat berjuang, semangat. Sama seperti visi-misi Anda, jangan lupakan visi-misi Anda. Di awal adalah ingin memberikan yang terbaik buat mahasiswa, organisasi mahasiswa. Jadi dengan kerjasama yang baik itu semua dapat dilaksanakan. Kalau kita Cermati, laporan yang diberikan oleh setiap ketua Hima atau ketua Sema, itu sudah persis apa yang kami lakukan di stikes mitra keluarga. Prodi-prodi pun setiap tahunnya akan memberikan laporan kepada atasannya tentang kinerja yang tercapai. Jadi ini sudah mengadopsi apa yang sudah ada di struktur yang sebenarnya. Di struktur kerja. Walaupun ini organisasi kemahasiswaan, ini bukan berarti adalah organisasi yang dikatakan ecek-ecek istilah sekarang. Tetapi ini adalah organisasi resmi. Kalau kita lihat di perguruan tinggi lain, organisasi mahasiswa itu bahkan itu bisa, kita juga di stikes mitra keluarga itu terlibat penuh di dalam pengembangan institusi. Organisasi mahasiswa itu sangat penting. Buktinya kalau akreditasi nanti, pengurus daripada organisasi ini dihadirkan untuk membuktikan apakah institusi itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk pengembangan dirinya salah satunya adalah dari organisasi kemahasiswaan. Dan jangan lupa kenapa kita dosen-dosennya atau unit kemahasiswaan atau kepala bagian kemahasiswaan selalu memberikan arahan, memberikan semangat, ayo ikuti lomba. Perlu kami informasikan di sini dalam akreditasi kegiatan kemahasiswaan, prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa baik akademik dan anak-anakademik adalah merupakan salah satu unsur penting untuk penilaian akreditasi institusi. Kemudian pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional itu juga salah satu dipengaruhi oleh kegiatan kemahasiswaan. Bahkan kadang-kadang ada perguruan tinggi yang memenangkan pemeringkatan di bidang kemahasiswaan. Mungkin bukan di bidang pembelajaran, tetapi di bidang kemahasiswaan. Jadi mari kita tetap semangat bahwa kegiatan kemahasiswaan ini adalah bukan kegiatan pelengkap, tetap utama. Tetap utama, saling berdampingan dengan kegiatan akademik. Karena kalau, kenapa kita katakan utama? Karena ada dalam komponen penilaian. Keberhasilan sesuatu institusi salah satunya adalah dari kemahasiswaan. Bukan hanya dari pembelajaran atau akademik. Jadi kami sampaikan kepada yang akan mengemban tugas sebenarnya dari dua minggu yang lalu, sudah terpilih dan sudah mulai di, apa namanya, mulai bekerja, tetaplah semangat. Apapun rintangan itu jangan membuat Anda mundur. Kadang-kadang proposal Anda ditolak, diperbaiki, itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang mengajarkan kita bagaimana membuat suatu program kerja yang dapat diimplementasikan dengan baik. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bekerja untuk kepengurusan LDCS bersama 25 atau 29 rekan yang lain. Begitu juga nanti dengan hima dari setiap program studi. Demikian arahan dan laporan atau sambutan yang bisa saya berikan. Saya sampaikan, sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Selamat sore untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. EMC. Moderator EMC. Baik, terima kasih Bu Lisbet atas sambutan sekaligus pengarahannya. Selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu dan yang menjadi puncak acara kita pada hari ini, yaitu serah terima jabatan dan pelantikan SEMA-HIMA tahun 2021-2022 yang diawali dari pelantikan pengurus SEMA oleh ketua SDCS Putra Keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus HIMA mulai dari HIMA Gisi, PLM, Farmasi, dan Keperawatan oleh koordinator program studi masing-masing. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pelantikan pengurus SEMA oleh ketua SDCS Mitra Keluarga yang dalam hal ini diwakilkan oleh wakil 3, kemudian akan diikuti oleh perwakilan pengurus SEMA, yaitu saudari Elda. Kepada Ibu Nurse Lisbet Pardede, ESCAP-EMCAP selaku wakil 3, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya melantik pengurus SEMA, saya minta 5 orang yang menjadi pengurus inti untuk mengaktifkan mikrofonnya karena nanti akan ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kesediaan sebagai kepengurusan. Baik. Naskah Pelantikan Senat Mahasiswa atau SEMA SDCS Mitra Keluarga Tahun Akademik 2020-2022. Dengan rahmat ala yang maha kuasa, pada hari ini, Jumat 12 November 2021, saya mewakili, saya sebagai wakil 3 bidang kemahasiswaan SDCS Mitra Keluarga, mewakili, Ketua STCS Mitra Keluarga akan melantik saudara sebagai pengurus SEMA Tahun Akademik 2020-2021. Saudara yang akan dilantik hari ini diwakili oleh Ketua Elda Mariani, Wakil Ketua Sinta Nuriyah, Sekretaris Yuniar, Rohmah, Bendahara I Anggi Indah, Bendahara II Natsla, Fatihah, beserta 25 bidang lainnya. Sebanyak 30 orang akan dilantik. Sebelum dilantik, saya akan menanyakan kepada saudara yang akan diwakili oleh 5 orang untuk menjawab selaku pengurus SEMA Tahun Akademik 2021-2022 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudara siap dilantik? Siap. Bersedia. Bersedia. Apakah saudara-saudara siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amat yang diemban? Bersedia. Dengan kesiapan saudara sebagai pengurus SEMA Tahun Akademik 2021-2022, maka saya akan melantik saudara-saudara sekalian disaksikan oleh seluruh sivitas akademik stikas mitra keluarga. Dengan ini ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus SEMA periode 2021-2022 berjanji. Kami seluruh pengurus SEMA periode 2021-2022 berjanji. Selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Senantiasa bersikap jujur. Senantiasa bersikap jujur. Adil disiplin. Adil disiplin. Tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus SEMA. Tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus SEMA. Senantiasa menjaga harkat. Senantiasa menjaga harkat. Martabat dan citra organisasi SEMA. Martabat dan citra organisasi SEMA. Dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Senantiasa menimbulkan dan memupuk rasa kekeluargaan. Senantiasa menimbulkan dan memupuk rasa kekeluargaan. Kebersamaan serta kerjasama dengan seluruh sifitas akademik stikas mitra keluarga. Senantiasa semangat pantang menyerah. Tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus SEMA. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam menjalankan roda organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi. Senantiasa akan meningkatkan poten prestasi akademik dan non-akademik. Senantiasa akan mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik. Serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Demikian pelantikan ini telah dilaksanakan. Semoga Allah meridui janji yang telah saudara ucapkan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lisbeth. Berikutnya adalah pelantikan pengurus Hima Gisi yang diikuti oleh pengurus inti Hima Gisi. Kepada Ibu Harinda Nur Sartika SGZ MGC selaku koordinator program studi S1GC saya persilakan. Baik. Terima kasih Laurentin. Izin Uli Lisbeth. Ini langsung saja Laurentin ya. Baik. Ya silahkan. Mohon maaf. Tetangga saya sedang renovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Pada hari ini, Jumat 12 November 2021, saya selaku koordinator program studi S1GC Stikas Metra Keluarga akan melantik saudara sebagai pengurus Hima Tahun Akademik 2021-2022. Sebelum saudara dilantik, saya akan menanyakan kepada saudara. Selaku pengurus Hima Tahun Akademik 2021-2022 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudara siap dilantik? Bersedia. Apakah saudara-saudara siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban? Bersedia. Dengan kesiapan saudara sebagai pengurus Hima Tahun Akademik 2021-2022, maka saya akan melantik saudara-saudara sekalian disaksikan oleh seluruh sivitas akademis Stikas Metra Keluarga. Ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus Hima Periode 2021-2022 berjanji. Kami seluruh pengurus Hima Periode 2021-2022 berjanji. Satu. Satu. Selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Tuhan Yang Maha Esa itu. Dua. Dua. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin. Senantiasa bersikap jujur, adil, dan disiplin. Tanggung jawab dan bekerjasama dalam mengembang tugas sebagai pengurus Hima. Tanggung jawab dan bekerjasama dalam mengembang tugas sebagai pengurus Hima. Tiga. Tiga. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra organisasi Hima dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra organisasi Hima dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Tiga. 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 Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan. Tiga. 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 dengan ternyata sedang menyebabkan 30.000. Enam. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjalankan roda organisasi. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam anggaran rumah tangga dalam menjalankan roda organisasi. Tujuh. Tujuh. Senantiasa akan meningkatkan prestasi akademik Senantiasa akan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Dan non-akademik serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Demikian pelantikan telah dilakukan. Semoga Allah SWT merindui janji yang telah saudara ucapkan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Arinda. Selanjutnya yaitu pelantikan pengurus Hima TLM yang diikuti oleh pengurus indi Hima TLM. Kepada Ibu Siti Nurfazria SPD MSI selaku koordinator program studi D3 TLM, saya persilakan. Terima kasih, Laurentin. Mohon izin, Ibu Rispet. Selamat sore. Terima kasih. selamat menikuti oleh pengurus indi Hima TLM 2021-2022. Sebelum saudara dilantik, saya akan menanyakan kepada saudara selaku pengurus Hima tahun akademik 2021-2022 tentang kesiapan dan kesambupannya. Apakah saudara-saudara siap dilantik? Bersedia. Apakah saudara-saudara siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban? Bersedia. Dengan kesiapan saudara sebagai pengurus Hima tahun akademik 2021-2022, maka saya akan melantik saudara-saudara sekalian disaksikan oleh seluruh sivitas akademik sikus mitra keluarga. Ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus Hima periode 2021-2022 berjanji. Kami seluruh pengurus Hima periode 2021-2022 berjanji. Satu, selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi, Pancasila dan NKRI. Dua, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab, dan bekerjasama dalam mengembang tugas, dan bekerjasama dalam mengembang tugas, sebagai pengurus Hima. Sebagai pengurus Hima. Tiga, senantiasa menjaga harkat, senantiasa menjaga harkat, martabat, martabat, dan citra organisasi Hima, dan citra organisasi Hima dalam menjalankan kehidupan kampus, dalam menjalankan kehidupan kampus, maupun di masyarakat, maupun di masyarakat. Empat, empat, senantiasa menumbuhkan, senantiasa menumbuhkan, dan memukuk rasa kekeluargaan, dan memukuk rasa kekeluargaan, kebersamaan, serta kerjasama, serta kerjasama, dengan seluruh sifitas akademika stikas mitra keluarga. Dengan seluruh sifitas akademika stikas mitra keluarga. lima, lima, senantiasa semangat, senantiasa semangat, pantang menyerah, pantang menyerah, tulus ikhlas, tulus ikhlas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai pengurus hima. Sebagai pengurus hima. Tujuh, eh maaf, enam, enam, senantiasa mematuhi anggaran dasar, senantiasa mematuhi anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, dan anggaran rumah tangga, dalam menjalankan roda organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi. Tujuh, tujuh, senantiasa akan meningkatkan, senantiasa akan meningkatkan, prestasi akademik, prestasi akademik, dan non-akademik, dan non-akademik, serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Demikian pelantikan telah dilakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui janji yang telah saudara ucapkan. Amin. Amin. Jumat 12 November 2020-2021, saya selaku sekretaris koordinator program studi mewakili, koordinator program studi S1 Farmasis di Kesmitra Keluarga, akan melantik saudara sebagai pengurus hima tahun 2021-2022. Sebelum saudara dilantik, saya akan menanyakan kepada saudara, selaku pengurus hima tahun Akademik 2021-2022, tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudara siap dilantik? Bersedia. Apakah saudara-saudara siap betul-betul sama-satu sama lain dalam menjalankan amalat yang diimbang? Bersedia. Dengan kesiapan saudara sebagai pengurus hima tahun Akademik 2021-2022, maka saya akan melantik saudara-saudara sekalian dipaksikan oleh seluruh sivitas Akademika Sikas Mitra Keluarga. Ikuti kata-kata saya. Boleh kembang? Kami seluruh pengurus hima periode 2021-2022 berjanji. Kami seluruh pengurus hima periode 2021-2022 berjanji. Satu, selalu takat dan bertakwa kepada Tuhan yang Tuhan Desa. Satu, selalu takat dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Dua, senantiasa bersikap jujur. Dua, senantiasa bersikap jujur. Adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Dalam mengembang tugas sebagai pengurus hima. Dalam mengembang tugas sebagai pengurus hima. Tiga, tiga, tiga. Senantiasa menjaga harta, martabat, dan citra organisasi hima. Senantiasa menjaga harta, martabat, dan citra organisasi hima. Dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Empat. Empat. Senantiasa menumbuhkan dan menumpuk rasa kekeluargaan bersama-kebersamaan. Senantiasa menumbuhkan dan menumpuk rasa kekeluargaan bersama-kebersamaan. Serta kerjasama dengan seluruh sitifas akademikasitas mitra keluarga. Serta kerjasama dengan seluruh sitifas akademikasitas mitra keluarga. Lima. 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 Senantiasa semangat pantang menyerah. Senantiasa semangat pantang menyerah. Tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus hima. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus hima. Enam. Enam. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran timah panggara. Senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran timah panggara. Dalam menjalankan roda organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi. Tujuh. 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 Senantiasa akan meningkatkan prestasi akademik. Senantiasa akan meningkatkan prestasi akademik. Dan non-akademik. Serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Dan non-akademik. Tujuh. 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 oleh seluruh sivitas akademis dikas mitra keluarga ikuti kata-kata saya kami seluruh pengurus hima periode 2021-2022 berjanji kami seluruh pengurus hima periode 2021-2022 berjanji satu satu selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI menjunjung senantiasa bersikap jujur senantiasa bersikap jujur adil 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 disiplin disiplin bertanggung jawab bertanggung jawab bertanggung jawab dan bekerja sama dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus hima dalam mengembang tugas sebagai pengurus hima tiga tiga senantiasa menjaga harkat senantiasa menjaga harkat martabat martabat dan citra organisasi hima dan citra organisasi hima dalam menjalankan kehidupan kampus dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat maupun di masyarakat empat empat senantiasa menumbuhkan senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan dan dan memupuk rasa kekeluargaan kebersamaan kebersamaan serta kerjasama dengan seluruh sifitas akademik stikas mitra keluarga lima lima senantiasa semangat pantang menyerah senantiasa semangat pantang menyerah tulus dan ikhlas tulus dan ikhlas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus hima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus hima enam enam senantiasa mematuhi anggaran dasar senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjalankan roda organisasi. 7. Senantiasa akan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Demikianlah pelantikan telah dilakukan. Semoga Allah SWT meridui janji yang telah saudara ucapkan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeni. Baik sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya akan memberikan informasi bahwa sebelum sesi penyerahan sertifikat atau setelah sesi serah terima jabatan akan dibagikan link aksensi yang diwajibkan untuk melampirkan serius bukti mengikuti acara dan link tersebut hanya dibuka selama 15 menit. Baik untuk itu kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu memasuki sesi serah terima jabatan pengurus SEMAR tahun 2020-2021 oleh Saudari Claudia Fida kepada Saudari Elda Mariani selaku pengurus SEMAR tahun 2021-2022. Saya Claudia Fida dari Prodi S1 Gizi selaku Ketua Senat Mahasiswa tahun Akademik 2020-2021 menyerahkan laporan pertanggung jawaban dan jabatan kepada Saudari Elda Mariani, Prodi S1 Keperawatan sebagai Ketua Senat Mahasiswa tahun Akademik 2021-2022. Semoga Elda dan tim SEMA yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baiknya. Semangat terus dan salam sukses. Saya Elda Mariani dari Prodi S1 Keperawatan menerima laporan pertanggung jawaban dan jabatan sebagai Ketua Senat Mahasiswa tahun Akademik 2021-2022. Baik saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu serah terima jabatan pengurus Kima Gizi tahun 2020-2021 oleh Saudari Safia Danisa Minati yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Kima Gizi yaitu Saudari Dias Setiastuti kepada Saudari Deftiana Arifin selaku pengurus Kima Gizi tahun 2021-2022. Saya Dias Setiastuti selaku Sekretaris Kima Gizi tahun Akademik 2020-2021 mewakili Saudara Safia Danisa Minati selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi menyerahkan laporan pertanggung jawaban dan jabatan kepada Saudari Deftiana Arifin Prodi S1 Gizi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi tahun Akademik 2021-2022. Semoga Saudari Deftiana dan Tim Timah Gizi yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semangat terus dan salam sukses. Saya Deftiana Arifin dari Prodi S1 Gizi menerima laporan pertanggung jawaban dan jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi tahun Akademik 2021-2022. Baik, saya akan menjalankan tugas dan juga tanggung jawab saya dengan sebaik-baik. Baik, selanjutnya yaitu serah terima jabatan pengurus Hima TLM tahun 2020-2021 oleh Saudari Sofia Maharani kepada Saudari Salsabila selaku pengurus Hima TLM tahun 2021-2022. Saya Sofia Maharani dari Prodi D3 TLM selaku Ketua Himpunan Mahasiswa TLM tahun Akademik 2020-2021 menyerahkan laporan pertanggung jawaban dan jabatan saya kepada Saudari Salsabila, Prodi D3 TLM sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa TLM tahun Akademik 2021-2022. Semoga Salsabila dan tim dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saya Salsabila, Prodi D3 TLM menerima laporan pertanggung jawaban dan jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa TLM tahun Akademik 2021-2022. Baik, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebaik-baiknya. Baik, berikutnya yaitu serah terima jabatan pengurus Hima Farmasi tahun 2020-2021 oleh Saudara Muhammad Yusriel Hivni kepada Saudari Syarifa Purbaninrum selaku pengurus Hima Farmasi tahun 2021-2022. Saya Muhammad Yusriel Hivni dari Prodi S1 Farmasi Saudara Ketua Himpunan Mahasiswa tahun Akademik 2020-2021 menyerahkan laporan pertanggung jawaban dan jabatan kepada Saudari Syarifa Purbaninrum, Prodi S1 Farmasi. Semoga Syarifa Purbaninrum dan tim Hima yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semangat terus dan salam sukses. Saudara Syarifa Purbaninrum, Prodi S1 Farmasi menerima laporan pertanggung jawaban dan jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi tahun Akademik 2021-2022. Baik, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya yaitu serah terima jabatan pengurus Hima Keperawatan tahun 2020-2021 oleh Saudari Destia Ramadanti kepada Saudari Anissa Novyana selaku pengurus Hima Keperawatan tahun 2021-2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Destia Ramadanti dari Prodi Keperawatan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Keperawatan tahun Akademik 2020-2021 menyerahkan laporan pertanggung jawaban dan jabatan kepada Saudari Anissa Novyana Herlambang, Prodi S1 Keperawatan sebagai Ketua Hima Mahasiswa Prodi Keperawatan tahun Akademik 2021-2022. Semoga Anissa dan Tim yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semangat terus dan salam sukses. Saya Anissa Novyana Herlambang Prodi S1 Keperawatan menerima laporan pertanggung jawaban dan jabatan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan tahun Akademik 2021-2022. Baik, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebaik-baiknya. Baik, itu dia sesi pelantikan sekalibu serah terima jabatan SEMA Hima tahun 2021-2022. Dan sebelum kita masuk dalam sesi penyerahan sertifikat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua SEMA tahun 2021-2022 kepada Saudari Elda Mariani saya persilahkan. Baik, terima kasih MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Susi Hartati, SKP, MKEP, Spesialis Keperawatan Anak, selaku Ketua Stikas Mitra Keluarga, yang dalam hal ini diwakili oleh wakil tiga dan jajarannya. Yang saya hormati seluruh Koprodi, Bapak Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan Stikas Mitra Keluarga. Dan tidak lupa juga teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Puji dan syukur kita ucapkan kandida Tuhan yang Maha Esa, karena hingga hari ini kita diberi nikmat dan kesempatan untuk melakukan kegiatan pelantikan organisasi SEMA dan HEMA periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata ucapan terima kasih saya kepada keluarga besar Stikas Mitra Keluarga yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa yang baru periode 2021-2022. Semoga saya dan anggota SEMA yang baru dapat mengemban tugas dengan baik dan amanah. Kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya sangat saya harapkan. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saudari Elda atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simboli SEMA kepada Ibu Nurse Lastri yang di S-Cup M-Cup saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya sebagai kabak kemahasiswaan memberikan piagam penghargaan secara simbolis kepada saudari, kepada seluruh pengurus SEMA tahun akademik 2021-2022 kepada perwakilan pengurus yaitu Ketua SEMA Saudari Claudia Vida. Piagam dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lastri. Berikutnya penyerahan sertifikat secara simbolis SEMA secara berturut-turut oleh unit kemahasiswaan S1 Gisi, D3 TLM, S1 Farmasi, dan S1 Keperawatan. Dan dimulai dari penyerahan sertifikat secara simbolis SEMA S1 Gisi kepada Bapak Mujahidil Aslam SKM MKM saya persilakan. Baik, terima kasih Lauren sebagai MC. Saya sebagai unit kemahasiswaan PRO di S1 Gisi memberikan piagam penghargaan secara simbolik kepada seluruh pengurus SEMA S1 Gisi tahun akademik 2020-2021 kepada perwakilan pengurus yaitu Ketua HIMA Saudari Safiyah Danisa Minati mahasiswa PRO di S1 Gisi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris HIMA S1 Gisi yaitu Diasetia Astuti piagam dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idil. Berikutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis HIMA D3 TLM kepada Ibu Ria Amelia SSI dan Imon saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore, saya Mauling, mewakili Ibu Ria Amelia. Saya akan menyerahkan piagam penghargaan kepada INHA, Prodi D3 TLM, memberikan penghargaan ini secara simbolik kepada seluruh pengurus 5 tahun akademik 2020-2021. Kepada perwakilan pengurus, yaitu Petua Hima, Saudari Sofia, maaf. Saudari Salsa Bila, mahasiswa Prodi D3 TLM, jaga mendapat diambil sesuai dengan waktu yang telah diketakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mauling. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis Hima S1 Farmasi kepada Ibu Apotekar Wahyu Nurani Hasmar M. Farm, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Saya sebagai unit kemahasiswaan Prodi S1 Farmasi, memberikan piagam penghargaan secara simbolik kepada seluruh pengurus Hima tahun akademik 2020-2021. Kepada perwakilan pengurus, yaitu Ketua Hima, Saudari Saudara Muhammad Yusril Hivni, mahasiswa Prodi S1 Farmasi. Piagam dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis Hima S1 Keperawatan kepada Ibu Nurse Elfri dan S1 Farmasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Saya sebagai unit kemahasiswaan Prodi S1 Keperawatan, memberikan piagam penghargaan secara simbolik kepada seluruh pengurus Hima tahun akademik 2020-2021 kepada perwakilan pengurus, yaitu Ketua Hima, Saudari Destia Ramadanti, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan. Selanjutnya, piagam dapat diambil sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elfriida. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada si publikasi dokumentasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Saya akan mengambil dokumentasi dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide keempat. Satu, dua, tiga. Untuk slide kelima, satu, dua, tiga Untuk slide keenam, satu, dua, tiga Untuk slide ketujuh, satu, dua, tiga Untuk slide kedelapan, satu, dua, tiga Untuk slide kesemilan Satu, dua, tiga Untuk slide kesepuluh, satu, dua, tiga Untuk slide kesebelas, satu, dua, tiga Untuk slide kedua belas, satu, dua, tiga Untuk slide ketiga belas, satu, dua, tiga Untuk slide ke-14, 1, 2, 3 Untuk slide ke-15, 1, 2, 3 Dan untuk slide yang terakhir, 16, 1, 2, 3 Baik, terima kasih saya kembalikan kepada MC Baiklah, hadirin sekalian Acara demi acara telah kita laluin bersama Tanpa ada kekurangan suatu apapun Untuk itu, marilah kita berdoa Kepada saudara Muhammad Fisril Saya persilakan Acara demi acara telah kita lewati Marilah kita berdoa sebelum kita tutup acara ini Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing Dan bagian beragama Islam Saya mohon izin untuk pembaca doa penuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau alihi wa sabbi ajmain Amma ba'du Allahumma la sahla illa maja'allahu sahla Allahumma pataha alina Abba baykhairu Wapba barakah Wapba na'amah Wapba rezeki Wapba kuah Wapba sahati Wapba salamati Berdoa selesai Terima kasih saudara Yusril Hadirin sekalian Saya mengingatkan kembali Untuk segera mengisi link absensi Dan pada akhirnya Kita juga telah sampai di penghujung acara Serah terima jabatan dan pelantikan Semangina tahun 2021-2022 Saya mengucapkan terima kasih Atas kerja teras Dari Kedema 5 Tahun 2020-2021 Terima kasih